Gabar duka datang dari keluarga Nadlien. Pada selesai 28 Mei 2024 malam, istri pedakwa Habib Lutfi bin Yahya meninggal dunia. Wanita bernama Syarifah Salma binti Yassin bin Yahya tersebut meninggal dunia di usia 66 tahun. Tepatnya istri Habib Lutfi itu meninggal di rumah sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan pada selesai kemarin sekira pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, kondisi almarhumah memang dikabarkan kurang sehat. Dilansir dari Tribun Mataraman.com, informasi meninggalnya Syarifah Salma ini telah dikonfirmasi melalui akun ex-pemuda Ansar at official underscore Ansar. Gabar duka ini juga telah dikonfirmasi pula oleh Ketua Pengurus Cabang Nadlatul Ulama Kota Pekalongan, Haji Mohtaro. Menurutnya Nadlatul Ulama atau NU, sangat kehilangan tokoh perempuan yang sangat dekat dengan masyarakat tanpa membedakan suku, ras maupun golongan. Diketapi pernikahan Habib Lutfi bin Yahya dengan Syarifah Salma dikaruniai lima orang anak. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kompleks Magbaros Sapuro, Kota Pekalongan pada Rabu 29 Mei 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.